Untuk kita menghindari kegagalan polinasi itu diupayakan pengurangan pupuk jenis apapun yang mengandung nitrogen Karena mempengaruhi kegagalan polinasi Kalau nitrogen terlalu tinggi itu akan berpengaruh dengan buah Itu kalau nitrogen itu terlalu banyak itu pertama nanti daun itu akan menghijau dengan cepat Tapi disitu nanti akan menguning dengan lebih cepat juga Itu untuk ke daun Terus untuk ke buah itu Dia ketahanan buahnya itu kurang Akan lebih cepat membusuk Atau Indonesia Brand 2025 Non-subsidized NPK fertilizer NPK multi-art Perkenalkan nama saya Suyanto petani asal Lampung Tengah Saat ini saya berada di tanaman semangka saya yang saat ini menginjak usia 48 hari Awal mula saya menanam semangka ini berkisar 3 tahun yang lalu Tadinya saya petani kolkitutura Kayak seperti terong juga jagung kayak tetangga saya ini Ya Alhamdulillah saya kesana kemari ada perkenalan dengan rekan-rekan Yang saat itu menanam semangka Jadi saya main ke tempat rekan saya Beliau menanam semangka Disitu saya tertarik Tertarik ikut menanam Karena dari semangka itu kayaknya banyak memacu adrenalin kita Karena dengan umur yang singkat Dengan modal yang sekian huahnya Bisa menghasilkan cuan yang agak lumayan Jadi disitu saya punya niatan untuk ikut bergabung dengan rekan-rekan saya Ya Alhamdulillah sampai saat ini Udah berjalan 3 tahun ini Saya ikut membudidayakan tanaman semangka ini Awal mula saya nanam semangka itu Banyak sedikit kesulitan Karena yang tadinya saya nanam kayak tanaman jagung yang lain itu Yang penting tanam pupuk perawatan panen Disini agak banyak bedanya Karena di semangka non biji ini Kita harus benar-benar banyak belajar Terutama dari penyemean bibit Terus perawatan Ada polinasi juga Di titik awal saya ada banyak kelemahan di polinasi Jadi polinasi saya sekali dua kali selesai Gak taunya disitu ada kegagalan polinasi Jadi disitu pembuahnya yang gak seberapa banyak Jadi akhirnya saya disitu banyak belajar dari rekan seprofesi Itu ada Mas Pong yang selalu membina saya Akhirnya saya belajar Belajar dan belajar terus Alhamdulillah sampai sekarang ini Yang awalnya saya budidaya baru seperempat hektare Sekarang udah bisa luasan dua hektare Sampai hari ini tiga tahun sampai sekarang Alhamdulillah untuk tanaman semangka Saya sedikit banyak udah mulai bisa menguasainya Untuk teknik polinasi yang sudah-sudah Saya kan cuma untuk polesan itu Ngambil dari bunga jantan Untuk ke calon buah betina itu kan Cuma sekali dua kali Cuma gak taunya Ternyata untuk polinasi itu harus diulang Dan diulang sampai benar-benar jadi calon buah Minimal udah setelor itu Dia udah positif Akan lolos untuk ke buah Dan tidak akan menjadi kegagalan buah Untuk polinasi Yang baiknya kita lakukan Itu dilakukan di pagi hari Untuk pengambilan bunga jantan Itu diupayakan sebelum matahari muncul Itu diupayakan Terus kita untuk pemolesan polinasi itu Dilakukan sepagi mungkin Kalau bisa jangan sampai lewat jam 9 siang Untuk populasinya Per satu hektare ataupun Kalau satu hektare itu 6 ribu 6 ribu batang itu kita cukup Ngasih 100 ataupun 150 bunga jantan Untuk populasi ke 8 ribu atau 9 ribu bunga betina Nah untuk Proses polinasi itu Disini banyak kegagalan Juga banyak kesuksesannya Untuk kita menghindari kegagalan polinasi itu Diupayakan untuk Pengurangan pupuk Jenis apapun yang mengandung nitrogen Karena kalau di tanaman itu Terlalu subur daun Itu akan mempengaruhi kegagalan polinasi Terus dari curah cuaca Juga bisa mempengaruhi Kegagalan polinasi Contohnya Kalau jam 9 Ataupun jam 10 pagi itu hujan Itu otomatis Polinasi akan gagal Dan harus dilakukan ulang Untuk hari besoknya lagi Supaya akan menjadi Calon-calon buah Kalaupun hari ini Terjadi polinasi Terjadi hujan Itu harus diulang besok lagi Besoknya kita ulang polinasi lagi Dengan waktu yang Tidak hujan Ataupun waktu cerah Saya di Lampung ini Memilih Untuk tanam semangka non biji Karena awal-awal Saya mengejar Untuk populasi penjualan Untuk pasarnya itu Emang di Lampung Terkenal dengan Tanaman jenis kita ini Non biji Terus sekarang Semakin kesini Semakin kesini Karena mengikuti pasaran Kita udah semakin rame Kita alih ke penjualan Nah itu kita ke market Kenapa kita ke market Karena Dengan kita jual ke market Itu Walaupun populasinya Tidak banyak Kebutuhan dia Cuman disini Harganya agak tinggi Dengan Kualitas tanaman kita Yang emang bener dicari Di market itu Dengan kemanisannya Yang luar biasa Dan ketahanannya Disitu akan menambah Keuntungan kita Yang lebih banyak lagi Nah standar yang dinginkan Oleh minimarket Nah itu semangka yang Dengan ukuran 3 kilo 6 on Sampai dengan 7 kilo Jadi 7 kilo ke bawah Sampai 3 kilo 6 on ke atas Itu standar buat ukuran Terus buat Warna Warna kulit itu yang diharapkan Dan hijau Hitam Gelap Nah hijau Hitam gelap Itu yang diharapkan Terus untuk isi dalam Untuk warna dalam itu Merah Merona Dengan rasa Emang yang benar-benar manis Dengan 3 hal yang Saya sebutkan tadi Itu diharapkan Untuk semangka Non biji tersebut Itu akan Bisa bertahan Antara 15 Sampai dengan 25 hari Untuk ketahanan Di minimarket Nah kalaupun Itu Standar itu Kurang Nah itu nanti Akan Ada penolaan Jadi barang itu Tidak terima Tidak terima Di market Nah itu Kalau barang itu Tidak terima Itu pemesanan Itu berapa ton Nanti yang diatur Berapa Itu nanti Akan kita ganti Kita ganti Dengan baru Dengan standar Yang benar-benar Masuk ke market Untuk Permintaan market Saat ini Itu Kita kontrak Per minggu Ya Per minggu Itu 5 mobil Ataupun 25 ton Itu dengan 3 kali Kita pengiriman Dengan Menyikapi Permintaan market Yang dalam 1 minggu 3 kali Pengiriman Di sini Saya melakukan Olah tanam Ini Dengan Sistem Bergilir Jadi Kita jeda Satu minggu Ataupun 10 hari Itu tanam Nanti Satu minggu Tanam lagi Satu minggu Tanam lagi Dan seterusnya Karena Untuk mencukupi Kota Yang diminta Oleh market tersebut Di sini Supaya Kita nanti Tidak ada Komplain Dari market Di sini Saya berupaya Untuk menciptakan Buah semangka Itu yang benar-benar Itu masuk Kriteria Yang ke market Salah satu Contoh Dari Perawatan Kita Pemupuan Kita Terus Seleksi Buah Biar dia Bisa matang Rata Itu yang Kira-kira Kurang maksimal Untuk pertumbuhannya Itu kita buang Kita ambil Yang maksimal Yang masuk Itu ke Grade A Supaya itu Benar-benar Bisa masuk Ke market Untuk Pemupuan Itu Kalau nitrogen Terlalu tinggi Itu akan Berpengaruh Dengan Buah Kalau Pengasih Asumsi nitrogen Itu terlalu Banyak Itu pertama Nanti Daun itu Akan Menghijau Dengan cepat Tapi Disitu nanti Akan menguning Dengan lebih cepat Juga Itu untuk Ke daun Terus untuk Ke buah Itu Dia ketahanan Buahnya itu Kurang Jadi untuk Disimpan Buah yang terlalu Banyak nitrogen Itu Akan Lebih cepat Membusuk Ataupun Daya Daya Manisnya Itu Emang Benar-benar Sangat Berkurang Terus Dengan Warna Merahnya Itu Juga Akan Sangat Berkurang Diharapan Untuk Rekan-rekan Semua Diupayakan Untuk Mengurangi Nitrogen Di tanaman Semangka Disini Kenapa Saya mengharapkan Untuk Rekan-rekan Menggunakan NPK Mutiara Glower Dan Juga Aplikasi Dengan Meroke Kalinetra Disitu Yang akan Memberi Ketahanan Dan Keningkatan Hasil Panen Semangka Kita Disini Diaplikasikan Untuk Mutiara Glower Itu Di Umur Setelah Masa Polinasi Itu Di Umur 40 Sampai Dengan 55 Karena 55 Itu Harapan Pemupuan Terakhir Setelah Itu Kita Cuma Cukup Nengocor Dengan Air Karena Itu Udah Cukup Masa Untuk Pembesaran Buah Udah Cukup Untuk Sekali Aplikasi Untuk Luasan 2 Hektare Ini Yang Disini Ini 2 Hektare Disini Sekali Aplikasi Untuk Mutiara Glower Itu Sekali Masuk Itu 2 Kintal Sekali Masuk 2 Kintal Untuk Mutiara Glower Dan Untuk Meroke Kalinetra Kita Menggunakan 40 Kilo Ini Tip Buat Rekan Rekan Petani Semangka Semuanya Disini Kita Berlomba Lomba Bukan Untuk Kuantitas Tapi Untuk Berlomba Lomba Di Kualitas Karena Dengan Kualitas Kita Yang Baik Dengan Hasil Yang Baik Nanti Hasilnya Akan Baik Juga Berlomba Terima kasih.